Hai hai semuanya, gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Ghost Trick Phantom Detective Kita udah masuk ke chapter kelima, dimana kita harus samperin si Linea lagi Yang udah selamat dari kematiannya lagi, yang kedua kali malam ini Ya, langsung aja masuk ke gamenya, yuk! Chapter 5, 8.34 PM, jam 8.34, malam Semoga si Linea masih inget kita ya Jadi bisa ngebantuin apa misteri dibalik ini semua sebenarnya Cabanelo, Cabanero Oh bukunya masih disitu ternyata Kita samperin dulu Eh, Linea udah kabur, bener ya Eh, apa itu? Bentar Hmm 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 Oke Bisa kesitukah? Gak bisa harusnya Bisa kesitukah? Wait Wait Oke Atau harus ke basement? Enggak kok, masih belum bisa Jadi seperti ya Itu juga atas juga gak bisa Jangan lupa 4 2 2 3 4 5 5 6 5 6 7 9 9 10 10 10 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 17 17 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 21 19 20 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ya kita belum seharusnya kemari sini kah okay Posenya kocak banget Posenya kocak Let loose Kita ga bisa kesana Coba let loose Mana ni tricknya Posenya kocak 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 Sekarang jam 8.30an Tadi kalo ga salah Seharusnya sih Gak disini dulu ya Seharusnya Dia malah Stacking kartu gitu Musik yang ini Lebih enak sih Gak terlalu menggebu kita vision gogo gak bisa dipakai juga sih basuka ini juga gak bisa dipakai goblad telepon kepo-kepo oh line wow kali gila ini kebetulan banget dah ntar di hape gua jam 9 malem persis dimana waktu si line telepon sama si siapa sama si napi ya ini gua gak tau siapa ini bisa kebetulan gitu yaa dimatiin ya 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 thank you thank you thank you Oke kita seharusnya sih nyamperin si Line ya kita ke MHR MHR apa tadi tuh 481 ya suara gue kecil dah aduh sorry dah basement ya mati lagi kak dia waduh kasus yang sangat terkenal mysterious lock room murder case ini salah satu kasus favorit kalau di dunia perdetektifan si Line ini mau mati berapa kali sih dia aku mati lagi ada matasin disicata waduh Sampai jumpa di video selanjutnya. Rewind time Oke pas banget ya setelah telpon Oh selamat menikmati selamat menikmati hmm tapi kenapa si profesor itu dia pakai apa obor kenapa dia gak nyalain langsung cetek gitu oke jadi kita harus ngebrantiin cupidnya itu menembakin panahnya cupid cupid okay kita gak bisa kapein hmm ya kan ngapain dia pakai lampu kayak gini padahal pas ditek sama si Lee ini juga langsungnya Allah kok nggak punya claustrophobic dia ini gua kemari Oh ya kemari Soalnya nanti telepon bunyi telepon bunyi kan ke atas apa jangan-jangan gua harus dari atas ya coba 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 nah ga bisa ke bawah aduh galau galau wait wait for it kok gua ga bisa ke tongkat button nya itu sih ya udah tadi kemana ya cepet balik lagi turun nih gua turun lagi deh eh hee yah gua gagal dong ya gagal gua ya 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 nggak up 9 ke anybody enggak ada yang bisa gua apa-apain apa ini enggak juga sih kayak gagal gue ini kayak gue harusnya tetap di bawah deh ya dari awah deh gue masih penasaran sih kenapa kenapa ada teko itu disitu pasti ada hubungan ya sih menurut gue soalnya kalau disini pun enggak ada objek lain nggak bisa dicepetin nggak bisa dicepetin cepetinnya cuma dialog doang kalau actionnya masih nggak bisa dicepetin gue akan tetap ke atas soalnya kayaknya enggak ada jalan di bawah tapi coba coba tekonya ini enggak gue tutup eh coba tutup nah tadi perasaan udah gue tutup udah di oke beda ya oke oke padahal di chapter sebelumnya gue udah tutup loh tekonya tapi disini kebuka lagi ternyata oke oke saya tahu dari sini ya kita bisa turun nah bolnya ini kan muter nih nanti nih nah ini dia nih main disk kita nih oke oke wait sepertinya gue salah wow 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 wow! Mason Mewi seperti yang saya salah Oh iya maafkan saya gue harus back lagi Oke gue paham sih kayaknya paham ya sepertinya paham Gue tadi main klik-klik aja Gue harusnya nunggu bolanya jatuh sih Ini apa balance to XM aja dulu oke hmm gue belum lihat ini nih open kok ngapain ya? buat apa? lah gue gak usah kasih itu lagi gimana ini? ah tidak kayaknya gue paham kayaknya gue paham kayaknya gue paham yuk timing timing oke eh kecepetan ini open ini sini ke atas buka ah kecepetan gue ini buat apa? yang ini yang gue belum tau oke oke gue kecepetan terakhirnya oke ini udah ulang berapa kali ya? oke kok gue mulai terlihat bodohnya ini sabar ini ini buka kita naik pas dia di bawah baru dibukul oke 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 wow ternyata kayak gitu apa apa yang terjadi? apa yang terjadi? hehehe dia bilang lebih gampang tapi gue udah berulang kali ulang ini hehehe kalau gue mati hehehe kenapa gue boleh enjoy dengan musik ya? padahal itu musik berisik huh diingat ternyata diingat diingat ternyata diingat ternyata diingat ternyata diingat ternyata diingat ternyata hehehe oke kita bisa masuk ke situ sih ya akhirnya yang gue tunggu-tunggu tuh kalo sejam nah udah itu dah nem dah 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 hmm there is something strange behind the case some big mystery about the one who shoot me about the girl with the bow inilah I'm afraid fell down okay I think I remember seeing that part the one who shoot me from somewhere far away okay dia ngeliat pelakunya tapi sepertinya kita ditembak dari jauh ya dan yang satu hal yang pasti bukan si cewek ini yang nembak ini kenapa ada pertanyaan ini ya oh oh bobo pita oh 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 hmm oh 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 setelah gua tiga kali nyelamatkan dia tetep nggak dikasih tahu oke berarti tujuan kita selanjutnya chicken kitchen oke 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 i knew death check out a certain personal blackboard D99 don't die again don't die oke chapter 5 sudah selesai gua struggle a lot disini ngulang berapa kali gara-gara timingnya kurang pas padahal kata si Line ini cukup gampang sebenarnya tapi ternyata timingnya itu harus tepat banget padahal simple sih kalau lu udah tahu triknya gitu ya akhirnya kita bisa ngobrol langsung sama si Line dan dan kita sepertinya akan bisa bekerja sama kalau gua udah menyelesaikan satu hal yang dikasih sama dia yang pasti berarti di chapter 6 kita harus ke prison untuk ngecek blackboardnya D99 ya D99 ya oke sampai sini dulu thank you buat yang nonton bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax